Blue Spirit Malang Raya Blue Spirit sesi 34 Hari terus bergulir menuju tahun 2024 tahun politik pemilu Tepatnya 14 Februari 2024 nanti Kita semua tahu itulah saatnya suksesi Yakni pergantian resmi para pelaku politik Mulai dari Wakil Rakyat yaitu Wakil Kita Dewan Perwakilan Rakyat DPR Untuk semua tingkatan Kemudian Perwakilan Daerah atau DPD Sampai Presiden Serentak hari yang sama Prosesnya mulai penjaringan sampai penetapan calon sudah terus bergulir Seluruh jadwalnya sudah dijalankan sampai waktu untuk minggu tenang Terus sampai waktu untuk nyoblosnya di dalam bilik suara nanti Pemilihan seperti ini bukan hal baru bagi kita semua Sejak undang-undang dasar yang telah direvisi tahun 2002 Kita sudah melakukan cara pemilihan langsung yang kita jalani sampai saat ini Ada plus minusnya tentu saja Supaya lebih baik kita akan dengar lagi kalimat-kalimat normatif lagi Misalnya begini, jangan mani politik Jangan gadaikan 5 tahun kita dengan uang serangan fajar yang hanya 100 ribuan Ikuti hati nurani Pilih yang track recordnya baik dan seterusnya Tapi efektifkah ajakan itu, bisakah dijalankan ajakan itu? Coba kita eksersis Khususnya dalam memilih para calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah Dua jenis jabatan yang sudah pasti akan menjadi wakil kita, wakil rakyat Kalau nanti sampean masuk bilik suara, memilih DPR dan DPD Sampean akan dapat 4 lembar kertas suara yang harus dicoblos DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota atau kabupaten, dan DPD Dalam keadaan seperti itu, bagaimana sampean memilih ratusan gambar dan nama dalam waktu yang singkat? Kadang-kadang sulit, mungkin sulit, dan memang sulit Pilihannya biasanya, apa bukan pada gambar yang ganteng, yang cantik, atau yang populer saja Atau bahkan ngawur Kalau kenyataannya seperti itu, apa benar? Kita akan menitipkan nasib kepada orang-orang yang tidak benar-benar kita kenal Waktu terus berulang, ada kenyataan Yang biasanya nyantol pada pikiran orang adalah tampang dan popularitasnya Bukan kualitasnya, bukan kapasitasnya Ya, nanti kita akan dapat lagi seruan atau anjuran dengan kalimat normatif lagi Saat kampanye di media masa manfaatkan untuk memilih calon Tapi bisakah dalam 221 hari itu, kita mengenali ratusan calon Terutama memahami niat, pikiran, dan janji-janjinya Termasuk track recordnya, kapasitasnya, kejujurannya, dan kesungguhannya Bukankah kita sudah sangat berpengalaman bagaimana setelah mereka jadi kelak Kita mengalami ada anggota dewan di kota kita Yang hampir seluruhnya masuk penjara akibat korupsi Korupsi juga terus saja terjadi di berbagai tempat Yang begitu merusak keberlangsungan kehidupan berbangsa Bukankah itu karena kita salah memilih Atau dipaksa harus memilih Lebih dari itu, salah merekrut sehingga kita terpaksa memilih Yang disodorkan dalam kertas pemilihan itu Bisakah untuk kali ini kita mendapatkan wakil-wakil yang benar-benar amanah Tidakkah perlu kita mengenalinya dari sekarang Dari media masa umum yang resmi Yang terkualifikasi, yang hadir menyodorkan Bukan harus perlu dicari Bahkan mungkin waktunya harus satu tahun Disertai tanya jawab Supaya benar-benar kita pahami Kapasitas dan integritasnya Saya Imawan Masuri, Arek Malang Founder Arema Media Group, JTV Dan beberapa media di Indonesia Blue Spirit Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya Terima kasih telah menonton!